Pemerintah Pemerintah Kota Loksumawe, Provinsi Aceh kunjungi sekolah luar biasa SLB Aneok Nanggro Loksumawe untuk meninjau kondisi sarana maupun prasarana yang sudah seharusnya ramah bagi para difabel. Pemerintah juga mengharapkan kepada seluruh elemen untuk memberikan kesempatan bagi difabel yang telah menyelesaikan sekolah untuk melanjutkan jenjang pendidikan maupun berkreasi sesuai kemampuannya. Pemerintah Kota Loksumawe, Provinsi Aceh melakukan peninjauan ke sekolah luar biasa SLB Aneok Nanggro Loksumawe pada selasa 1 Agustus. Pada kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Anak Daerah 2023, Penjabat Wali Kota Loksumawe, Imran, meninjau seluruh fasilitas suramah difabel yang tersedia memastikan kondisi siswa serta tenaga pengajar. Dalam kunjungan ini, Imran yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Loksumawe menyerahkan sejumlah peralatan yang dapat membantu kegiatan siswa difabel di SLB tersebut. Saat melakukan dialog dengan para pelajar, Imran memberi semangat kepada para siswa agar menyelesaikan pendidikan, mandiri, serta mendapatkan kesempatan berkreasi sesuai kemampuan. Yang harus kita pikirkan adalah yang urusan difabel ini juga harus mampu itu juga mendidik ini orang yang difabel juga gitu. Ini kan sekarang yang mendidik ini mereka kan orang-orang yang normal semua, tapi orang-orang yang difabel itu nggak ada yang mendidik. Ini ke depan juga ini kita perlu apa, perlu sounding, perlu suarakan untuk kepada apa, kepada Kementerian Pendidikan termasuk juga kepada Dinas Pendidikan Polisi Mungkin Dinas Pendidikan Kompetensi. Imran juga berharap adanya lapangan pekerjaan yang bisa diberikan pada kaum difabel, baik dari perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN agar warga difabel bisa bekerja dan mandiri sama seperti warga negara lainnya. Dari Kota Loksumawe, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara Muartakan.